Pemerintah Aceh mendukung dan mengapresiasi upaya nyata seluruh jajaran PT Bank Aceh Syariah yang saat ini tengah mempersiapkan diri menjadi bank devisa yang ditargetkan terlaksana pada catur bulan keempat tahun 2023 ini. Hal tersebut disampaikan oleh asisten administrasi umum Sekda Aceh Iskandar AP saat membacakan sambutan Sekda Aceh pada gathering PT Bank Aceh Syariah bersama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Se-Aceh di Ballroom Hermes Palace Hotel pada Senin 22 Mei 2023. Sementara itu terkait pelaksanaan gathering yang dilaksanakan rutin oleh PT Bank Aceh Syariah setiap tahun ini Iskandar berharap dapat menjadi sarana memperkuat kekompakan dan kerjasama. Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa sistem pengendalian intern keuangan daerah merupakan suatu proses berkesinambungan yang dilakukan oleh badan yang bertugas melakukan pengendalian guna menjamin agar kebijakan pengelolaan keuangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Jika kita kaitkan antara tugas BPKD dan PT Bank Aceh Syariah maka terlihat jelas ada benang merah sebagai acuan dalam membangun kerjasama. Lagipula selama ini kerjasama antara PT Bank Aceh Syariah dan pemerintah daerah di seluruh Aceh telah terjalin dengan baik sehingga PT Bank Aceh Syariah dan BPKD dapat berkolaborasi dalam menciptakan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik di seluruh Aceh, kata Iskandar. Sebelumnya, Direktur Utama Bank Aceh Syariah Muhammad Shah dalam sambutannya menjelaskan Bank Aceh Syariah ditargetkan menjadi bank devisa pada catur bulan keempat tahun ini. Untuk upaya tersebut, pada gathering tersebut, Dirut Bas juga melakukan penandatanganan kerjasama pendampingan persiapan operasional Bank Devisa dengan Ketua LPPI Jakarta, Retno Wahyuni Wijayanti dan Bas juga melakukan kick-off visibility study pembukaan kantor cabang Bank Aceh Syariah di Batak.